Selamat siang semuanya Jumpa lagi dengan saya Amar 12 Motor Kali ini ada motor Mioce Dengan keluhan motor tidak bisa di starter Nah contohnya seperti ini Ini akinya masih saya charger Ini aki yang masih bagus Itu kalau kita chase Nah kalian perhatikan disini Ini jarum melewati angka 100 Berarti Untuk akinya ini masih bagus Dia di sedrum itu masih bisa Menyimpan arus Seperti itu Dan kerusakannya dari apanya Nah kerusakannya dari sini Untuk pengecekan kiprok Ini cukup mudah sekali Tinggal kalian siapkan Lampu bulam cumi seperti ini Kalian hubungkan ke negatif Dan kalian hubungkan ke positif Tinggal kalian Engkol teman-teman Kalau lampu ini dia tidak nyala Ini bisa dipastikan Kiproknya ini sudah kena Oke kita engkol sekali lagi Tidak mau nyala Oke tidak mau nyala Nah ini lampunya tidak mau nyala Sekarang kita coba Ganti yang baru Untuk kiproknya ya teman-teman Kita lepas seperti ini Kiprok baru teman-teman Kita pasang Oke Sudah kepasang Kalau sudah tinggal Kita engkol lagi teman-teman Kalian perhatikan Bulam cumi yang ada di sini Nyala apa tidak kira-kira Nah ini nyala Oke kelihatannya nyala Oke Nah berarti untuk kasus motor ini Bisa dipastikan Yang rusak Adalah Kiproknya Kalau dulu pertama kali Motor ini datang Itu dulu Kerusakan emang Aki Jadi kalau aki itu Kayak saya Setrum itu dia Tidak bisa Melampui Di angka 100 Jadi akinya saya ganti Dan kemarin pun ini Saya cek Kiproknya masih bisa Mengeluarkan arus Tapi Ini pas Dilalah Mati hari ini Jadi Motornya Akinidon lagi Nah Ini pakai kiprok Bawanya Ini dia tidak nyala Ya Seperti itu Oke Kita buktikan Kita coba Pasang lagi Untuk Kiprok yang baru Teman-teman Plek Yang ini Oke Tinggal kita cek lagi Oke Nyala Dan ini Penyakitnya FIG Ada di bagian Kiprok Yang Sudah Rusak Atau Kiprok Yang Sudah Tidak Berfungsi Nah Ini tinggal Yang baru Tinggal dipasang Seperti ini Nah Untuk Kerusakan Jenis elektronik Seperti ini Itu terkadang Ada yang Mengecoh Dalam artian Ada yang Rusaknya itu Sekaligus Mati Ada Ada yang Rusaknya itu Dia kadang Mengeluarkan Apa Harus Kadang Tidak Nah Itu terkadang Yang Menjadikan Apa ya Kita Seakan-akan Terkecoh Seperti itu Tapi kalau Sudah Bener-bener Mati Seperti ini Yaudah Bisa dipastikan Nah Ini Kiproknya Oke Kiproknya Sudah kita Ganti baru Dan Sekarang Kita tinggal Pasang Untuk Akinya Itu Teman-teman Oke Kita matikan Dulu Biar Tidak Konslet Eh Kebalik Nah Bisa Dilihat Ini Aki Baru Ganti Tanggal 9 Bulan 12 Berarti Sekitar Semingguan Yang Lalu Oke Tinggal Dipasang Seperti Ini Oke Sip Tinggal Bot Satunya Kita Pasang Bot Mana Tadi Oh Di Sebelah Sini Apa Yang Meninggal Dunia Teman-teman Innalillahi Wa Innalillahi Roji Oke Ini Sudah Tinggal Diberes Beresin Ya Tinggal Dipasang Pasang Lagi Untuk Bagian Dek Dek Nya Ini Motor Nya Udah Jadi Oke Siap Di Double Stutter Teman-teman Karena Kibernya Tadi Udah Diganti Ya Terus Kita Ukur Ini Untuk Aki Dia Berada Di 13 Volt Sebelum Mesti Nyala Sekarang Kita Nyalakan Motor Ya Kalian Perhatikan Disini Nanti Dia Naik Di Angka Berapa Oke Dia Naik Di Angka 14,3 Untuk Standarnya Pengisian Motor Itu Di Antara 13 Sampai 14,8 Itu Maksimal Oke Cukup Sekian Dulu Dari Saya Jika Video Ini Bermanfaat Silahkan Di Like Dan Juga Di Share Ya Jangan Lupa Di Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah K Tengah Tengah Stı Tengah 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 Terima kasih.